Seorang asisten rumah tangga menjadi korban penganiayaan di Kabupaten Gianyar, Bali. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh majikannya lantaran korban tidak bisa menemukan sebuah gunting yang hilang. Kini korban mengalami luka bakar karena disiram air panas. Inilah Eka Febrianti, seorang asisten rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan di Kabupaten Gianyar, Bali. Eka Febrianti mengalami luka bakar setelah disiram air panas oleh majikannya, adik tirinya, dan satpam yang menjaga rumah itu. Penganiayaan ini dipicu karena korban yang tidak menemukan sebuah gunting yang hilang. Dua kali menganu air, penuh, dari kepala, didetesin. Ini tangan, paha, semua. Habis itu melarikan diri ke mana? Melarikan diri ke teman saya. Di daerah? Nusa 2. Kini, Eka Febrianti ditemani dengan pengacara mendatangi Polda Bali untuk melaporkan tindakan penganiayaan. Eka Febrianti juga berharap polisi segera menghukum para pelaku yang tega menganiaya dirinya. Dari Gianyar, Bali. Wayan Handi Kurnia Putra, RTV. Wayan Handi Kurnia Putra.